Intro Gubernur Papua Lukas NMB hingga kini belum memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus gratifikasi. Dua kali panggilan yang dilayangkan KPK diabaikan oleh NMB. Tak tanggung-tanggung, sikap NMB pun mendapat reaksi langsung dari istana. Menanggapi hal ini Presiden Joko Widodo meminta Gubernur Papua Lukas NMB menghormati proses hukum. Hal itu kembali ditegaskan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Ia meminta NMB bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan KPK. Bahkan Muldoko juga mengancam NMB. Jika tidak kooperatif, bisa saja TNI dikerahkan untuk menjemput paksa NMB. Persoalannya perusahaan hukum murni, gak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Gak ada berkecualian. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat, apa dalam pengaruhnya lukas NMB? Apa perlu TNI dikerahkan? Untuk itu. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah melayangkan panggilan kedua untuk lukas NMB agar menjalani pemeriksaan pada 26 September 2022. KPK juga memberikan jaminan memperoleh hak pengobatan jika NMB sakit seperti yang dikatakan kuasa hukumnya. Kepun dengan kesehatannya tentu kami pertimbangkan setelah kemudian tersangka hadir di Jakarta dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim medis independen tentunya. Yang mana KPK telah lama juga bekerjasama dengan pengurus besar ikatan dokter Indonesia untuk melakukan asesmen terhadap saksi maupun tersangka. Sementara itu sebanyak tiga satuan setingkat kompi BRIMOB Nusantara dari Polda, Maluku dan Polda, Sulawesi Utara siap bantu Polda, Papua dalam upaya pengamanan jemput paksa lukas NMB oleh KPK. Tiga SSK BRIMOB ini ditempatkan di beberapa titik di kota dan kabupaten Jayapura termasuk melakukan patroli rutin untuk menciptakan situasi kondusif di Jayapura. Tim penyiri KPK sendiri berencana menjemput paksa NMB setelah dua kali memanggil dari panggilan KPK. Terima kasih telah menonton!